Kenapa di Masjid al-Aqsa sering terjadi penyerangan? Pertama jelas bahwa sampai sekarang, sampai saat ini, bahwa Masjid al-Aqsa itu berada di bawah penjajahan orang-orang Yahudi. Sehingga mereka setiap hari membuat kekacauan. Mereka setiap hari ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa Masjid al-Aqsa itu tidak aman. Masjid al-Aqsa banyak ketegangan. Sehingga kaum muslimin mereka menjadi takut untuk datang ke Masjid al-Aqsa. Padahal kita disunahkan untuk datang ke Masjid al-Aqsa sebagaimana sabda Nabi bahwa tidak ada perjalanan kecuali ketiga masjid. Yaitu Masjid al-Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan Masjid al-Aqsa. Sehingga dengan dibuatnya Masjid al-Aqsa tidak aman, mereka kapan saja bisa membuat kekacauan dan penyerangan. Sehingga kaum muslimin mereka menjadi takut untuk datang ke Masjid al-Aqsa yang sejatinya itu adalah Masjid kita semuanya, Masjid kaum muslimin.